23 Juli 2022 Gus Dur dilengsarkan dari Jabatan Presiden RI 2004 Dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB Terpilih sebagai anggota DPR periode 2004 hingga 2009 dari daerah pemilihan IJawa Timur, Surabaya Sidoarjo Menjabat Ketua Komisi 7 DPR RI Dipercaya sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI 23 Juli 2008 Hovifah maju dalam Pilgub Jawa Timur berpasangan dengan Mujiono, Kaji Hovifah didukung oleh 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Jatim Bangkit Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pilgub diulang keputaran kedua Karena tidak ada yang mencapai 30 persen suara dari 29.061.718 warga Jawa Timur Pasangan Kaji berada di urutan kedua dengan perolehan 25,36 persen suara Suara terbanyak diperoleh pasangan Sukarwo Saifulah Yusuf, Karsa Dengan 25,51 persen suara 11 November 2008 Pasangan Sukarwo Saifulah Yusuf unggul tipis 60.223 suara Dari pasangan Hovifah Indar Parawan Samu Jiono Dalam penghitungan suara di Hotel Mercure Surabaya KPU Jati menghitung ada 15.399.665 suara sah Dari jumlah itu, 7.729.944 suara diraih Sukarwo Saifulah, Karsa Dan 7.669.721 suara diraih pasangan Hovifah Mujiono, Kaji Sementara 506.343 suara dinyatakan tidak sah Hovifah menyatakan timnya melakukan banding ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan Berdasarkan catatan tim kaji, kecurangan tersebut berupa penghitungan suara yang tidak dihitung secara prosedural 7. September 2013 Hovifah kembali kalah pada Pilgub Jawa Timur Pada Pilkada 2013, Hovifah berpasangan dengan Herman S. Sumawireja Langkah pasangan ini sempat terhenti karena dianggap tidak memenuhi syarat Hovifah Herman berhasil maju ke Pilkada Jawa Timur 2013 setelah melalui proses banding di MK Berdasarkan penghitungan manual KPU Jatim, Sukarwasaifulah Yusuf unggul dengan perolehan 8.195.816 suara atau 47,25% Sementara posisi kedua ditempati Hovifah Indar Parawan Saherman S. Sumawireja dengan 6.525.015 suara 37,62% 15 Januari 2014 Indar Parawansa, suami Hovifah meninggal dunia karena penyakit diabetes dan jantung Almarhum dimakamkan di pemakaman Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 26 Oktober 2014 Hovifah ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014 hingga 2019 Pada tahun 2018, Hovifah mengundurkan diri untuk mencalonkan diri ketiga kalinya sebagai calon gubernur Jawa Timur 7 Juli 2018 Pada pilkada 2018, Hovifah berpasangan dengan Emil Elistianto Dardang Dari hasil rekapitulasi KPU, pasangan Hovifah Emil dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 10.465.218 suara, 53,55% 28 Agustus 2024 Pasangan petahana Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim 2024 Pasangan Hovifah Emil menjadi pasangan pertama calon gubernur dan wakil gubernur Jatim 2024 yang mendaftar ke KPU Pasangan ini didukung oleh 14 partai politik 22 September 2024 Tiga pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur resmi ditetapkan KPU Pasangan Hovifah Emil akan menghadapi dua penantang yakni Luluk Nur Hamidah Luqmanul Hakim yang diusung PKB Dan Tri Risma Hari Nikaha Zahrul Azhar Asumta yang diusung PDI Perjuangan, PDIP, Hanura, dan UMAT Perjalanan politik Hovifah Indar Parawansa Sudah menjadi anggota DPR pada usia 27 tahun, sosok Hovifah seolah ditakdirkan menjadi pemimpin Meski begitu, diperlukan tiga pilkada bagi Hovifah untuk terpilih sebagai gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, seorang perempuan muda juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Menyentak gedung parlemen dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 4 Maret 1998 Agenda sidang kala itu membahas pidato pertanggung jawaban Presiden Suharto Dengan senyum dan ketenangan di tengah sorak-sorai ejekan anggota MPR lain Hovifah percaya diri menyampaikan tanggapan partainya yang sangat kritis Momen ini melambungkan sosok Hovifah sebagai sosok reformis yang berani Kemampuan berorganisasi dan bakat memimpin Hovifah sudah terlihat sejak masih belia Sebagai ketua umum OSIS SMA Hadijah pada tahun 1983 Sejak itu jabatan ketua seolah melekat dalam dirinya mulai dari ketua ikatan putra-putri Nahdlatul Ulama, Ibnu, Surabaya, ketua cabang persatuan mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Surabaya, dan berbagai organisasi lainnya Pengalamannya sebagai ketua di sejumlah organisasi ini mengantarnya menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, PPP, periode 1992 hingga 1997 Pencapaian itu ia raih saat masih berusia 27 tahun Malang melintang sebagai anggota DPR dan organisasi NU Hovifah maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada pilkada 2008 Berpasangan dengan Mujiono, Hovifah harus mengakui kekalahan dua putaran dari pasangan Sukarwosai Fulah Yusuf Pada pilkada 2013, Hovifah untuk kedua kalinya maju untuk menantang pasangan petahana Sukarwosai Fulah Yusuf Berpasangan dengan Herman S. Sumawi Reja, Hovifah kembali menelan kekalahan untuk kedua kali Karir politiknya kembali bersinar setelah ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014 hingga 2019 Namun, pada tahun 2018 Hovifah mengundurkan diri dan mencoba lagi untuk ketiga kalinya pada pilkada 2018 Berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak, Hovifah akhirnya berhasil memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 10.465.218 suara, 53,55 persen Pada pilkada 2024, Hovifah kembali berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak dengan dukungan 14 partai Pasangan Hovifah Emil akan menghadapi dua penantang yakni Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, PKB, dan Tri Rismahari Nikaha Zahrul Ashar Asumta, PDIP, Hanura, dan Umat Perjalanan politik 1990 Lulus dari Fisip Universitas Airlangga, Surabaya 1 Oktober 1992 Hovifah dilantik menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, PPP, periode 1992 hingga 1997 pada usia 27 tahun 1992-1998 Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Pimpinan Komisi 8 DPR RI Anggota Komisi 2 DPR RI 4 Maret 1998 Mewakili Fraksi Persatuan Pembangunan, FPP, di MPR Hovifah menyampaikan tanggapan kritis partainya terhadap pertanggungjawaban Presiden, Mandataris MPR yang dianggap tidak memberikan gambaran jelas di tengah multikrisis Hovifah mengemukakan pandangan partainya terkait ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, serta ketidakadilan yang terjadi Menurut FPP, depolitisasi rakyat harus dihilangkan Rakyat di berbagai tingkatan bebas untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis melalui Orsospol 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie Pernyataan ini sekaligus menutup era Orde Baru dan membuka tirai era reformasi melalui masa pemerintahan transisi 23 Juli 1998 Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang dimotori-motori Abdul Jalil, Ketua Umum Dewan Tan Fidzi, Muhaimin Iskandar, Sekjen, Imam Curmen, Bendahara, dan Kaham Maruf Amin, Ketua Dewan Syura, resmi berdiri Deklarasi PKB yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis dilaksanakan di Ciganjur 27 Juli 1998 Hovifah memilih mengundurkan diri dari keanggotaannya di MPR-DPR dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB Hovifah mengatakan tidak kuasa menolak panggilan NU untuk bergabung dengan PKB yang dibentuk oleh tokoh-tokoh NU Hovifah menjelaskan bila NU lah yang mengantarkannya merintis karir politik di PPP Oleh karena itu, kesetiaannya pada NU tidak akan pernah pudar 5 Oktober 1999 Hovifah Indar Parawansa secara mengejutkan maju menjadi calon ketua DPR RI Ketua Umum PKB Matori Abdul Jalil dalam rapat pleno fraksi PKB memutuskan Hovifah menjadi calon PKB untuk pimpinan DPR Hovifah meraih 13 suara Pemilihan ketua dimenangkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung dengan 411 suara 6 Oktober 1999 8 Oktober 1999 Rapat pimpinan, rapim, DPR di gedung MPR-DPR Senayan memutuskan Hovifah Indar Parawansa sebagai wakil ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat, kesera Sementara Soetarjo Soerjo Goeritno wakil ketua DPR untuk bidang politik dan keamanan, Polkam, Hamzah Khas bidang ekonomi dan keuangan, EKU, dan AM Fatwa bidang industri dan pembangunan, INBANG 28 Oktober 1999 Dilantik sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Persatuan Nasional 4 Januari 2000 Presiden KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mengatakan, seandainya terjadi sesuatu pada Sekretaris Negara Ali Rahman, maka Hovifah yang akan menggantikannya Menurut Gus Dur, Hovifah telah menjadi Menteri Serbabisa, karena itu banyak kegiatan yang dipercayakan padanya 30 Maret 2000 Hovifah terpilih sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, NU, masa bakti 2000 hingga 2005 Dalam Bursa Pencalonan Ketua Umum Muslimat, NU Hovifah meraih 217 suara Sementara Ketua Umum sebelumnya, H.J. Aisyah Hamid Baitlawi, memperoleh 57 suara Sementara Ketua Umum Muslimat, NU Sementara Ketua Umum Muslimat, NU